Banyak oknum hedon, polisi boleh punya bisnis sampingan atau tidak, ini peraturannya. Bagi banyak orang, menjadi seorang polisi adalah profesi yang dianggap menjanjikan. Gaji dan tunjangan yang tetap adalah salah satu daya terik utamanya. Tetapi, tahukah Anda bahwa sebagian anggota kepolisian memiliki bisnis atau usaha sampingan? Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar diperbolehkan untuk memiliki bisnis sampingan tersebut secara bebas? Jawabannya terdapat dalam Peraturan KAP PORI No. 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota PORI. Peraturan ini mengatur secara tegas batasan pekerjaan sampingan dan kepemilikan bisnis para anggota PORI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota PORI tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang dapat menyebabkan konflik, kepentingan, atau merugikan tugas pokok mereka. Menurut Perkap No. 9 Tahun 2017, anggota PORI dilarang menjalankan bisnis yang berhubungan dengan kewenangan mereka dalam lingkungan PORI. Dalam pasal 2 Perkap tersebut, terdapat beberapa ketentuan penting. Dilarang bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain di luar lingkungan kerja untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi, kolongan, atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan negara. Ini adalah ketentuan yang mencegah polisi dari terlibat dalam bisnis yang dapat mengarah pada konflik kepentingan. Dilarang bertindak setelah kuperantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari insansi PORI demi kepentingan pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik nepotisme atau penggunaan kedudukan atau mendukung bisnis tertentu. Dilarang memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaan mereka. Ini bertujuan untuk menjaga polisi memiliki kepentingan finansial langsung dalam bisnis yang dapat mempengaruhi tugas dan keputusan mereka. Meskipun ada batasan-batasan yang jelas dalam PERCAP nomor 9 tahun 2017, polisi tetap memiliki fleksibilitas untuk memiliki bisnis sampingan dengan beberapa catatan. Beberapa di antaranya adalah tidak menggunakan fasilitas dinas. Polisi yang memiliki bisnis sampingan harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan fasilitas dinas atau memanfaatkan jabatan mereka sebagai polisi untuk keuntungan bisnis mereka. Tidak mengganggu tugas POKO, bisnis sampingan mereka tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas POKO mereka sebagai polisi. Pemberitahuan kepada tim penilai usaha PORI, hal ini bertujuan agar bisnis mereka dapat dinilai untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan PERCAP. Kewirausahaan di kalangan polisi adalah topik yang kompleks dan penuh dengan aturan. Di sisi lain, pengaturan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan ini, polisi dapat menjalankan bisnis sampingan mereka dengan bijak, tetapi selalu dengan komitmen terhadap tugas utama mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih telah menonton!